Jika melihat soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah untuk mencari f aksen 1 per 4-nya, terlebih dahulu kita harus mencari turunan fungsi fx-nya, yaitu dengan menggunakan rumus, jika terdapat fx sama dengan ax dipangkatkan n, maka turunan fungsi fx-nya atau f aksen x-nya menjadi a dikalikan n dikalikan x dipangkatkan n-1. Dan jika terdapat fx sama dengan c, yaitu konstanta, maka turunan fx-nya atau f aksen x-nya menjadi 0. Sehingga berdasarkan rumusnya, maka turunan fungsi fx pada soal menjadi f aksen x sama dengan a-nya yaitu min 1 dikalikan n-nya yaitu 2 dikalikan x dipangkatkan n-nya 2 dikurang 1, ditambah a-nya 1 dikalikan n-nya 1 dikalikan x-nya dipangkatkan n-nya 1 dikurang 1, ditambah karena 3 adalah konstanta, maka jika diturunkan menjadi 0. Sehingga sama dengan min 1 dikali 2 adalah min 2 dikalikan x dipangkatkan 2 dikurang 1, yaitu 1 ditambah 1 dikali x pangkat 0 adalah 1, karena x pangkat 0 adalah 1 ya. Sehingga f aksen x-nya didapati min 2x plus 1. Lalu selanjutnya barulah kita bisa mencari f aksen 1 per 4-nya, di mana f aksen 1 per 4 sama dengan kita substitusikan ya 1 per 4-nya ke dalam fungsi f aksen x-nya, maka min 2 dikali x-nya kita ganti 1 per 4, yaitu 1 per 4 ditambah 1. Maka ini bisa kita coret ya, min 2 dibagi 2 yaitu min 1, lalu 4 dibagi 2 adalah 2. Sehingga min 1 dikali 1 per 2, yaitu sama dengan min 1 per 2 ditambah 1. Didapati f aksen 1 per 4 sama dengan min 1 per 2 ditambah 1, yaitu 1 per 2. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.